Assalamu'alaikum teman-teman Saya di rumah Abi Quresh, kita shihab-shihab Tapi ini spesifik, spesial Karena narasi ulang tahun ketiga Alhamdulillah Baru tiga tahun atau sudah Tiga tahun tergantung, tapi yang jelas Karena mau minta sama Abi Apa sih keistimewaan angka tiga Supaya bisa kita maknai di narasi yang terus tumbuh Oke, bagus Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama, agama Islam itu Tuntunan-tuntunannya terbagi tiga Ada tiga Ada yang berkaitan dengan hati Dan kepercayaan Ada yang berkaitan dengan Kegiatan anggota badan Itu dinamai syariah Yang pertama dinamai akhidat Dan yang ketiga adalah akhlak Jadi tiga itu Unsur yang mutlak Dalam ajaran agama Tiga juga dalam Ajaran agama melambangkan Sekian banyak Karena itu Berwudu sekali cukup Tetapi kalau mau sempurna Tiga kali Sekian banyak Kegiatan-kegiatan keagamaan Yang diminta Untuk diulangi tiga kali Witir boleh satu rakaat Tapi kalau mau sempurna Tiga rakaat Bahkan ada yang berkata Ada satu Yang tidak ada duanya Ada dua Yang tidak ada tiganya Tapi kalau tiga Itu lambang banyak Jadi pasti ada empat Ada lima Ada enam Jadi tiga itu melambangkan Banyak Banyak Satu yang tidak ada duanya Itu Tuhan Dua yang tidak ada tiganya Itu ibu dan bapak Kalau tiga Ya itu Sudah banyak Jadi kita harap Insya Allah Narasi Yang mencapai Usia tiga tahun Yang dapat dinilai Ini banyak Itu terus berkembang Berkembang Sampai Berkali-kali Bertahun-tahun Amin Amin Terus apalagi Keistimewaan Angka tiga Tiga tahun narasi Oke itu Kata tiga Terulang di dalam Al-Quran Salah satu diantaranya Dikaitkan dengan Najwa 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 Allah ingin menggambarkan Betapa luas pengetahuannya Maka dia Berfirman Mayakunumin Najwa Salah Satu Illa Huwa Rabi Itu di surat Ilmu Jadalah Tidak ada Tidak ada Najwa Najwa itu artinya Percakapan Yang terjadi Antara tiga orang Kecuali Allah Menjadi yang keempatnya Dalam arti Dia tahu Pembicaraan Rahasia Atau nyata Oleh Tuhan Itu jadi Tuhan Kaitkan dengan Najwa Ada lagi tiga Kalau kita mau berkata tiga Di dalam Al-Quran Ada kata Osur Ada kata Yusur Osur Itu artinya kesulitan Yusur Itu artinya kemudahan Allah Menyebut Kata Kemudahan Itu Lipat Tiga kali Dengan Yusur Itu menggambarkan Bahwa kemudahan Itu banyak Banyak Kalau mau Yang Yang sedikit Gurau Kita bisa berkata Ada tiga Yang mirip Ucapannya Penyair Penyair Gila itu kan Biasa menyebut Orang Gila Itu kan Sebenarnya Menurut perkiraan Dia Dia itu serius Dia itu ini Dia menghayal Jadi mungkin orang yang punya Imajinasi yang luar Sampai dikira gila Itu tiga Itu Ini Kemudian ada lagi Kalau kita mau berkata tiga Kalau Anda ingin melakukan Kebaikan Sempurnakanlah dia Dengan tiga hal Yang pertama Anggap sedikit Yang Anda beri Karena itu akan banyak Di sisi Allah Yang kedua Percepat Memberi Jangan tunda-tunda Karena itu akan mempercepat Gembiraan Yang ketiga Adalah Apa namanya Anggap sedikit Cepat Dan Sembunyikan Jangan orang tahu Karena itu Antara lain Menjadikan Yang Anda beri Terjaga Air bukanya Banyak sekali tuh Kata-kata Dalam bentuk Tiga Kita bisa Berkata Misalnya Saya sedih Melihat tiga orang Orang kaya Yang jatuh miskin Orang mulia Yang Menjadi hina Dan Orang berpengetahuan Yang diperolok-olokkan Itu sedih Kita melihat Itu tiga orang Ya Amin Ada lagi tiga Banyak tiga Apalagi tiga Amin Kalau narasi Atau Makna yang mirip Dengan narasi Ada di Al-Quran Kita bisa katakan Misalnya Kisah-kisah Yang disampaikan Di dalam Al-Quran Itu Bisa dinamakan Kita persamakan Dengan narasi Yang memberi pelajaran Kepada Umat Dan memberi informasi Sekaligus Salah satu Di antaranya Cerita Penghuni Gua Di surah Di surah Til kahfi Disitu dikatakan Mereka tinggal Di dalam Gua itu Selama Tiga ratus Tahun Ditambah Dengan Tiga kali tiga Sembilan tahun Tiga ratus tahun Itu menurut Perhitungan Syamsia Karena setiap tahun Syamsia Berbeda dengan Gua Maria Dalam sebelas hari Maka sembilan tahun Itu Kalau dihitung Melalui Gua Maria Masih bangga sih Tiga Kalau gitu kita simpan Kita simpan Tiga-tiga yang lain Oke Thank you Thank you teman-teman Itu tadi Pake simpawan Angka tiga Mudah-mudahan Bisa didoakan terus juga Supaya narasi Bisa tumbuh Kuat Dan besar Bukan hanya Melewati tahun Yang berat ini Tapi juga Tiga tahun-tahun berikutnya Sehingga menjadi banyak Seperti yang tadi Insya Allah Insya Allah Thank you Thank you teman-teman Thank you Thank you Thank you